Terima kasih telah menonton 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 Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih telah menonton Sebelum Sampai Ibu Sita Dari konteksi Menonton Terima kasih telah menonton Funky Terima kasih telah menonton Dan Dalam Sebelah Secara utuh Indonesia Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Kemudian einzelak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ä Terima kasih telah menonton masuk pada masa pendudukan Jepang seseorang mempunyai ijazah sampai kemudian mempunyai ijazah AMS itu adalah kelompok elit yang ada di Indonesia sehingga orang-orang ini akan sangat mudah mengakses pemikiran-pemikiran intelektual ataupun pemikiran-pemikiran ideologis dari di mana jadi inilah yang menjadi latar-latar apa itu latar sosio-kultural lebih-lebih dalam bidang Hai fakta-fakta yang bersifat mental atau menti fact dalam hal ini adalah apa itu gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran ideologi Hai ataupun ide-ide yang kemudian akan menjadi dasar konsep yang dikembangkan oleh seniman ataupun pelukis Hai Nah dengan dasar itu Ibu dan bapak sekalian kita bisa melihat bahwa Hai perjuangan persagi yang ingin membangun seni lukis Indonesia yang dikembangkan kemudian diimplementasikan dalam kreativitas seni lukis tentu saja urusannya nanti adalah ide atau konsep kemudian ide dan konsep itu membutuhkan bentuk secara mudah saya kira begitu dalam hal inilah Ibu dan tempat sekalian kita bisa melihat bahwa Hai perjuangan persagi yang ingin membangun seni lukis Indonesia baru dengan dasar nasionalisme Hai yang kemudian dipertajam oleh Hai kelompok-kelompok yang tumbuh di sanggar-sanggar sesudah Hai pergolaan revolusi kemerdekaan ibu kota republik pindah dari Jakarta ke Yogyakarta kita bisa melihat Yogyakarta ini merupakan basis yang subur untuk tumbuhnya pelukis-pelukis lewat sanggar-sanggar itu ada sanggar seniman Indonesia muda ada sanggar pelukis rakyat terutama dua ini yang yang besar dan sanggar ini juga mengembangkan ideologi yang dicita-citakan oleh persagi dulunya Hai terlebih-lebih Ibu dan tempat sekalian dengan perkembangan situasi politik kita nanti akan bisa lihat bagaimana sanggar-sanggar ini juga mempunyai satu apa itu ke Hai kedekatan dengan ideologi yang sifatnya sosialistik kita bisa lihat bagaimana sanggar Hai pelukis rakyat dan seniman Indonesia muda itu mempunyai afiliasi yang kuat Hai ya dengan partai komunis Indonesia misalnya nah tetapi yang ingin saya lihat sesungguhnya adalah bagaimana jiwa zaman yang memang menekankan Hai bahwa melukis itu adalah seharusnya seniman bisa mengungkapkan Hai pandangannya terhadap Hai bagaimana Hai konteks-konteks sosial konteks-konteks sosio-kultural yang berkembang itu harus diungkapkan ya ini adalah sesuatu yang penting Hai jadi ini yang menjadi kata kunci jadi nasionalisme mungkin menjadi sesuatu yang lebih abstrak sifatnya tetapi dalam nasionalisme ini masih harus ada satu pakai bahasa Jawa ya canrolan ya itu konteks-konteks sosialisme kerakyatannya ini ini adalah salah satu kata kunci yang yang nanti menjadi apa itu menjadi pemandu bagaimana ide-ide itu kemudian dikembangkan dengan cara yang spesifik oleh setiap seniman pada waktu itu jadi konteks-konteks sosialisme kerakyatannya itu menjadi menjadi satu satu kata kunci lagi selain nasionalisme tentu saja yang bersifat lebih luas dan saya lebih abstrak itu Hai dengan dasar seperti ini kita bisa melihat bahwa Hai perjuangan Afandi sebagai pelukis itu dimulai dari bagaimana Afandi ini ingin mengimplementasikan Hai obsesi-obsesi kerinduan kejolak hati Hai keterharuan dan sebagainya pada pada kondisi-kondisi yang setelah saya sampaikan nah kita bisa melihat kemudian dalam implementasi visual Hai saya tuangkan dalam tulisan pendek ini ada tiga tahap yang harus kita bisa lihat sebagai satu apa itu satu hal yang dilampaui oleh maestro kita apa yang yang pertama yaitu tahap pencarian ditandai pada waktu itu Hai Afandi memperdalam realisme tetapi realisme disini mohon dipahami sebagai gaya Hai karena dalam pembicaraan seni rupa mohon maaf ini banyak tulisan-tulisan Hai banyak juga kalau itu yang kelihatannya kok tidak menjelaskan malah menyimpang siurkan gitu masalah-masalah ini ya jadi Hai mungkin perlu saya beri catatan sedikit saja kalau saya melihat sebenarnya ideologi atau aliran yang dikembangkan Afandi itu justru realisme tetapi Afandi nanti dalam mengimplementasikan karyanya itu berkembang dengan gaya yang berubah-ubah nah yang pertama Hai dalam apa itu masa perbulatannya masa perjuangannya untuk menjadi seniman pada tahap pertama yaitu tahap pencarian ditandai dengan memperdalam gaya realisme Hai di samping memperdalam gaya realisme Afandi juga Hai mulai beringsut boleh beringsut ya boleh kata-kata beringsut beringsut ke gaya impresionisme nah pada waktu itu ibu dan Pak sekalian Afandi belajar pada Pak Saffei Sumarja dari Bandung yang sekarang menjadi menjadi nama galeri di ITB itu ya nah Pak Saffei Sumarja itu menyarankan bukan Mbok apa ya Mbok kamu ke realisme dulu saja jadi dalam kemenduaan kecenderungan yang apa itu yang dialami pada Afandi muda pada waktu itu Saffei Sumarja menyarankan supaya Afandi lebih baik memperdalam realismenya dulu sampai matang nah kita bisa melihat puncak-puncak studi dalam studi realisme ini oleh beberapa kritikers ini oleh beberapa kritikers bukan saya tapi saya setuju juga kita bisa lihat lukisan ibuku yang dibuat pada tahun 43 itu merupakan representasi dari dari pencapaian itu kemudian ibu dan Mbok sekalian dalam catatan ini ada juga bukan ada juga kemudian tahap itu berkembang pada tahun 36 sampai tahun 44 itu beberapa karya Afandi menunjukkan tahap invention apa itu bahasa Indonesia penemuan tahap penemuan ini rotut lali bahasa Indonesia ya biar bungsam itu senang itu kalau saya begini beliau yang senang nah kita bisa lihat ibu dan Mbok sekalian bahwa tahap invention itu bisa dilihat dalam catatan sejarah dari dokumen-dokumen itu pada pameran tunggal Pak Afandi di Gedung Putra Jakarta tahun 43 para pengamat telah menandai bahwa ada peralian dari gaya yang oh mohon maaf kemudian tahap invention ini ditengarai dengan peralian gayanya yang semula itu dari realis cenderung ke impresionis menuju ke ekspresionisme ini bisa dilihat dari beberapa karya yang bisa dibuktikan tetapi kadang-kadang kita jarang mendapatkan publikasi yang akurat dari dari judul-judul yang yang saya sampaikan disini yaitu lukisan judul karusel kemudian kamarku pada tahun 43 selanjutnya ibu dan Mbok sekalian bisa melihat lukisan-lukisan burung mati di tanganku saya ingat juga pernah membaca satu dokumen dari majalah pada masa Jepang pulang membawa bebek pincang nah itu juga merupakan satu lukisan yang banyak dibicarakan oleh penulis-penulis dan pengamat seni pada waktu itu yang menandai bahwa Afandi telah melakukan perubahan pada waktu itu nah kemudian saya kira ibu dan Mbok sekalian sangat familiar dengan lukisan laskar rakyat mengatur siasat di bukunya koleksi Bung Karno kemudian mata-mata musuh ini kita bisa lihat sebagai satu bentuk pencapaian ekspresionisme yang semakin mantang nah singkat cerita begitu saja singkat cerita kita bisa lihat bahwa Afandi sampai pada tahap achievement men atau pencapaian yaitu pada sekitar tahun 49 sampai tahun 55 karena kita tidak hanya sekedar bisa melihat bahwa Afandi itu telah menggunakan gaya ekspresionisme secara umum ibu dan Mbak sekalian tentu saja tentu saja juga harus apa itu kita semua kita semua maksud saya kita semua harus bisa memberikan apa itu memberikan perbedaan dari pemahaman pemahaman ciri-ciri visual ya bagaimanapun kita tetap harus mempunyai kemampuan itu ada ciri-ciri visual yang bisa kita lihat dan kita pastikan bahwa Afandi sudah berada dalam tahap ungkapan yang ekspresionis ciri-ciri visualnya apa ciri-ciri visualnya kalau lukisan ekspresionis berbeda dengan realis karena secara visual ya lukisan itu diungkapkan dengan spontanitas yang tinggi biasanya kemudian berakibat pada ungkapan figur-figurnya itu mengalami deformasi dan ciri-ciri yang lain ciri-ciri yang lain begitu saja soalnya kalau ini diterangkan nanti menjadi menjadi seperti kuliah ya nah yang ingin saya katakan sebagai sebuah hal yang suatu hal yang penting adalah pada tahap pencapaian ini ibu dan emak sekalian kita akan bisa melihat bahwa Afandi dalam ekspresionismenya itu menemukan personal style ya saya kira ibu dan emak sekalian sudah familiar juga di Indonesia memang seperti itu kondisinya dan itu juga bisa dilakukan suatu investigasi ataupun penelitian bahwa pelukis-pelukis Indonesia modern dalam pencapaiannya itu selalu bisa dihubungkan dengan maestro-maestro di barat ada yang agak sulit tetapi ada yang sangat mudah sekali itu boom jadi ini sangat mirip ini ini sangat mirip ini ini sangat mirip ini nah pada waktu itu kita bisa melihat banyak dokumen atau tulisan-tulisan yang selalu menghubungkan Afandi itu dengan Vincent van Gogh dan Oskar Kokoza tetapi dengan pengalaman saya melihat juga baik lewat referensi ataupun melihat lukisan itu langsung saya kira kok beda saya berani mengatakan beda nah dalam hal inilah inilah tahap Sifman Afandi bahwa dia memang menemukan suatu personal style yang sangat berbeda dengan para ekspresionis yang lain ekspresionis van Gogh itu menggebu-gebu tetapi tertahan-tahan dengan brushstroke-nya yang pendek-pendek Oskar Kokoza juga demikian dalam penghayatan saya malah saya itu punya ini pribadi ya Oskar Kokoza dan Vincent van Gogh itu khas ekspresionisme orang-orang subtropis kalau Afandi yang demikian liar itu khas juga ekspresi orang-orang tropis seperti saya begini ini seperti Pak Nardina kalau bicara lihat ini seperti ini orang tropis orang pati orang situbondo kelihatan lain jadi yang seperti ini tentu saja bisa bersifat kualitatif tetapi kita bisa juga membuktikan secara secara apa itu fisik dengan ciri-ciri visual mudah deh yang seperti itu yakin pada saya jadi ini ini ibu dan mbak sekalian ya kalau dalam tulisan ya rapi tapi kalau diungkapkan seperti ini memang jadi ini merupakan tahap ketiga tahap ketiga dari pencapaian Afandi yang ini semua merupakan kekayaan kultural bangsa Indonesia bahwa Maestro Indonesia telah bisa menemukan personal style sehingga harus banyak penulis bisa membela Afandi bahwa Afandi yang memang seorang ekspresionis itu mempunyai personal style yang yang sangat kuat dan berbeda dengan ekspresionis ekspresionis yang lain apalagi ya yang bisa diungkapkan nah dalam pencapaian yang demikian ibu dan mbak sekalian marilah kita kembali lagi pada konsep maupun ide pencep yang yang terus-menerus terbangun dalam diri Afandi kita bisa melihat bahwa Afandi merupakan sosok yang bisa mengimplementasikan ide-ide persagi secara kuat tetapi kemudian kita bisa lihat bahwa Afandi ini tidak sekedar bisa ditandai sebagai pelukis yang begitu saja menyerahkan diri dalam tanda berdek begitu saja menyerahkan diri dalam tanda berdek pada ideologi kerakyatan saya melihat bahwa Afandi bisa memperluas memperluas jiwa zaman pada waktu itu justru dengan kerakyatan dan humanisme bahkan kita bisa melihat ibu dan pak sekalian bahwa humanisme yang dikembangkan Afandi ini kemudian tidak ter terjerat atau terpaku pada nilai-nilai humanis yang ada pada kehidupan manusia saja jadi berbagai macam penderitaan dalam tanda berdek berbagai macam keluk kesah dalam tanda berdek dari semua hal yang oleh Afandi dilihat itu bisa mengharukan maka itu akan bisa menggerakkan empati Afandi untuk bisa dibekukan dalam karya yang indah sebagai contoh ibu dan pak sekalian kalau Afandi dengan konsep ataupun dengan ideologi kerakyatannya yang berkembang menjadi humanisme itu melukiskan pengemis ataupun orang yang papa kehidupan pelacur itu tentu saja menjadi sesuatu yang tampak langsung bisa kita lihat hubungannya tetapi Afandi bisa melampaui lebih lebih dalam lagi bahwa rongsoan mobil itu adalah mobil-mobil yang begitu menderita cabai yang kering tersengat matahari yang dicemur oleh para petani itu juga dalam penderitaan yang yang sangat kuat dalam hal inilah kemudian penulis-penulis itu sering tergoda untuk menghubung-hubungkan dengan Van Gogh dengan Vincent Van Gogh Bagaimana Vincent Van Gogh juga tersentuh hatinya melihat sepatu tua Bagaimana Van Gogh juga melukiskan petani-petani yang sedang 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 makan kentang dan sebagainya tetapi kita harus bisa lihat bagaimana konteks-konteks yang dikembangkan Afandi ini adalah konteks-konteks yang dibangun dari kehidupannya dari kehidupannya nah kita juga bisa lihat ibu dan pak sekalian bagaimana Afandi juga sangat dekat dengan jenis-jenis tema emosional tentang dirinya sendiri maupun keluarganya ini juga merupakan satu kekhasan yang yang apa itu bisa menampilkan kejujuran kemanusiaannya disamping tema kehidupan seperti mengungkapkan rakyat jelata pengemis buruh nelayan pelacur dan yang lain-lain yang yang perlu juga kita fahami adalah pada setiap seniman tentu saja juga akan mengalami masa kesurutan dimana secara alamiah manusia memang mengalami suatu kemunduran fisik maupun mengalami apa itu pengendapan dalam proses berfikir nah oleh karena itu ibu dan pak sekalian yang sangat kurang di Indonesia ini adalah ahli-ahli yang disamping mempunyai pengetahuan dan pemahaman secara kuat terhadap sejarah seni lukis modern Indonesia ini dan tentu saja diharapkan pemahaman yang betul-betul komprehensif tidak hanya linear dalam hal ini bisa mengkaitkan berbagai macam persoalan sehingga bentuk-bentuk estetika itu tumbuh satu hal lagi yang saya maksud adalah ahli-ahli tentang tokoh-tokoh yang memang menjadi suatu penanda sejarah yang penting jadi ahli afandi ahli afandi itu saya kok belum pernah melihat ahli afandi yang muncul sehingga betul-betul bisa mengkonstruksikan afandi ini secara utuh dan kemudian bisa secara rinci bisa secara rinci bisa mengungkapkan perkembangan tidak se apa itu sesederhana yang saya lakukan tadi walaupun yang saya lakukan tadi itu yow melalui satu paling tidak semalam saya itu roto-roto berpikir gitu tetapi ini garis besar yang bisa saya sampaikan nah maksud saya ibu dan pak sekalian pemahaman itu harus disertai oleh keahlian dasar atau kenisasip kenisasip and art yang kuat sehingga ahli itu akan betul-betul tahu ya tentang material yang dipakai tentang teknik yang dipakai kemudian tentang tradisi penciptaan kemudian tentang stilistika yang ada dalam perkembangan karya itu kemudian dengan tradisi penciptaan sampai tanda tangannya itu berubah berapa kali kecenderungan warnanya bagaimana seperti ahli-ahli di barat bagaimana ahli van Gogh ahli Picasso ahli de Connem semua bisa membuat eksplanasi itu secara rinci bahkan bisa mengatakan secara akurat dan tuntas bahwa karya avandi selama hidupnya itu mungkin 20 ribu di luar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan nah dalam hal inilah ibu dan pak sekalian Republik Indonesia ini masih memerlukan banyak ahli untuk bisa mengawal seni lukis Indonesia modern dan kontemporer ini baik untuk perkembangannya yang lebih baik maupun untuk keamanannya saya kira demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf saya kira saya cukupkan sekian dulu nanti mungkin bisa ditambahkan dengan lebih dasyat oleh Bapak ST Sunardi maupun Ibu Sita terima kasih cukup sekian terima kasih terima kasih Bapak Doktor Agus Burhan Bung dari sini Bung ini masalah fotografi sebenarnya sebenarnya saya ingin ngecek komposisi dari sini itu gimana kalau misalnya bergeser agak ke kanan bagaimana Ibu Sita karena saya memperhatikan komposisi ya Bapak Sunardi karena mengalami dehidrasi secara visual ya betul saya ngecek kok ini saya ngecek tadi dokter Agus sampai bingung tadi gimana ya gitu jadi sebenarnya pergeserannya itu untuk komposisi para jurnalis komposisi para apa fotografi fotografer nah kali ini kita kepingin semuanya menyelesaikan kisah-kisah intelektualnya perjalanan intelektual dari para dokter ini kemudian kita mendengar lantas pada sesi berikutnya kita bisa saling menanya saya pikir 20 menit sampai 25 menit menjadi lebih artistik bila kita apa berbagi nah kali ini Bapak Estesunardi yang pada tahun 60-an itu lahir dari di Ambarawa di Desa Gelodokan beliau ini kalau secara apa luar biasa menyelesaikan studinya dari Triarkara kemudian di Jakarta waktu itu filsafat Triarkara kemudian melanjutkan studi di Pontificio Instituto di Studio Arabi Eda Islamitika Roma ya jauh beliau Sembari sembari studi delok bal-balan gratisan ya lantas belajar filsafat Arab kontemporer di Universitas Gairo tahun 91-92 lantas saat ini menjadi direktur studi ilmu religi dan budaya program Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma beliau ini juga sering mengaji jadi pengajian Kiai ya jadi bukunya kalau misalnya nanti kita nggak paham dengan apa pertemuan saat ini ada buku yang nantinya bisa diruntut karena beliau membuat buku keselamatan kapitalisme kekerasan dan kemudian simetika negativa istri nanti please welcome oke molto grazie gimana Pak Riamme Italiano present 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 ya oke terima kasih jadi maaf saya hanya bisa nyanyi keloncong ya jadi ini tadi awal sudah dihibab oleh Mas Burhan jadi ini mungkin kebalikan saya dengan Mas Burhan Mas Burhan nulis paper tapi tidak dibaca di bagian itu nggak baca ya saya tidak bagi tapi saya juga malah membaca ya yang nggak tulis bentuknya masih sketch saya nggak apa-apa karena ceritanya nggak panjang saya sebetulnya nggak mau datang kesini betul itu karena apa nggak mau datang kesini saya ngomong kos nggak mungkin ngomong afandi apa dia enak dia apa disaksikan ya ditulis enak kalau diomongkan enak rasanya gitu kos oh iya iya mas nggak apa-apa saya paham gitu apalagi saya sakit kos lalu tiga hari kemudian Pak Juki itu datang ngasih undangan waduh dengan gaya jawanya saya saya langsung apa langsung kesini dan tapi sebetulnya lebih penting ini kenapa saya datang kesini karena saya tahun 90-an itu dulu tuh hampir setiap pinggu berharian datang kesini sebagai dosen baru disana terma itu nggak ada mata kuliah yang biasanya ampul saya kira filsafat dan saya terharap disadar nggak ada ya mata kuliah itu lalu saya digaji sudah ngapain gitu kan lalu saya ya pagi datang ke kantor habis itu apa siang dikit datang kesini pulang ya nulis dikit tentang afandi dan akhirnya bisa menulis apa afandi cukup apa cukup menurut saya itu memuaskan untuk saya ya memuaskan batin saya dan kalau tidak percaya itu bisa di apa dicari di di depan nah itu masuk dalam kumpulan tulisan saya tentang seni judulnya vodka dan lebih raih seorang nabi ada di depan jadi itu dan itu enak dibaca sebetulnya tidak untuk diomongkan nah makanya yang tak akan tak bacakan sedikit itu ya apa boleh buat ya itu saya membuat membuat sketsa secara umum aja ya tentang apa tentang tentang afandi nanti ahlinya Bung Burhan ini ya ya oke ya saya baca dengan cepat 15 menit ya enggak mau saya tenang ya ya tenang itu kan pengajian ini kan jadi jadi karya-karya afandi yang sempat saya amati pada tahun 90an secara tidak saya sadari telah memberikan bahasa visual tulisan pada hidup saya ya kalau saya ditanya apa sebabnya secara jujur saya tidak tahu yang jelas karya-karya afandi memberikan khasanah bahasa seperti halnya saya dapatkan dari wayang hati sukito tulisan-tulisan kia jadriwantoro nitsa dan dan tentu saja lagu-lagu ibu yang saya dengar sewaktu masih kecil namun masih hidup sampai sekarang itu bisa jadi bahasa itu ya orang mungkin akan mencap saya ini exaggerating ya itu tidak kini paling tidak dua tiga hari yang lalu itu secara spontan mungkin sejalan dengan perkembangan umur saya tiba-tiba saya menangkap kesamaan gelombang antara saya dengan afandi karya-karya afandi itu mencerminkan sosok ini penting manusia yang sangat serius dalam menertawakan diri sendiri dan hal-hal serupa juga dilakukan oleh dalam kodang hati sukito itu jagoan menertawakan diri sendiri rupanya ibu kita masing-masing juga mengesankan itu karena dia kalau ngutang kita itu kan serius sekali menertawakan kita dan ada kesamanya di ajar di pantal juga gitu ya betulnya ya itu menertawakan Indonesia gitu-gitu serius sekali gitu ya sampai jadi om tulisannya jika aku seorang apa belanda itu itu kan itu bicara bahkan dua tiga yang lain satu menyimpulkan ini ya manusia itu bukan hanya animal rationale kalau menurut afandi manusia ada binatang yang serius menertawakan dirinya sendiri nah jadi kalau kita belum seperti itu mungkin kita belum manusia dan saya itu menambahkan apa di afandi gitu itu menarik nah rupanya saya waktu hari-hari ini itu bertemu dengan afandi lewat manusia seperti itu dulu jadi tahun 90-an karena kayak afandi bagi saya itu identik dengan energi itu yang saya tertarik malam waktu itu saya baru saja menulis buku The Will to Power jadi ketika kamu melihat apa punya afandi ya ya itu yang keluar gitu ya sekarang di Jogja yang lain ya suasaranya ya saya melihat afandi orang yang serius menertawakan dirinya ketika itu saya mengerjakan desertasi saya memasang kopian potret diri dan adu jago karya afandi di kamar saya karya-karya itu bisa membangkitkan semangat saya untuk terus mengeluarkan energi tanpa henti di malam-malam saat seluruh keluarga sudah tidur jadi di kampung halaman saya jadi ketika saya ngambil S3 itu walaupun terdaftar di rumah sana tapi setahun lebih itu saya mengerjakannya di kampung di bawah bundung sana antar lain ditemani afandi kan sudah ada internet ya jadi pembimbingan ya di malam-malam saat seluruh keluarga sudah tidur saya kadang-kadang tuh berdiri di depan kedua kopian karya itu rasa letih serasa disedot oleh afandi dan dihembuskan kembali menjadi energi baru itu tahun tahun-tahun 90 pernah suatu hari kakak saya saya bertanya berkomentar gambar kayak mana kok dipasang gambar robo gitu setengah berkelakar saya menjawab wah ini tidak kalah hebat dibandingkan dengan gambar Buddha Maria saya ngomong gitu dia tidak menjawab kecuali dengan cemerut itu tetapi kalau saya pulang ke kampung sekarang jangan heran bahwa saya tidak menemukan kopian putra diri afandi di bekas kamar saya tapi dipasang berdampingan dengan gambar Buddha Maria dan Paus lihat lihat diambar robo cek sana lalu saya tidak tahu apa alasannya lalu saya pernah pernah menyindir pernah menyindir gambar kayaknya kok dipasang nah dia dia menjawab gimana jeblionowong jadi yang dulu itu hanya acak-acakan itu dia menjawab baru sekarang dia menjawab itu jadi seperti saya katakan di atas karya-karya sebagai jadi karya-karya apa karya-karya ya lukisan atau apa itu kan minta diperlakukan apa macam-macam ya kalau kita nonton Bunda Maria ya mengajak kita untuk doa itu kalau kita nonton apa karya-karya pasuki Abdullah ya mengajak untuk bercinta itu kalau apa itu tadi yang tak alami sekarang jadi ya mengajak saya untuk sungguh-sungguh mempertanyakan apa menertawakan apa diri saya itu yang tak alami apa tak alami sekarang jadi itu mungkin setelah setelah itu bidang pertama mungkin ya untuk sketch mungkin ya nah itu ya saya sebetulnya mau sedikit mengulas tapi gak berani ya itu lah kenapa seperti itu gitu loh seperti saya katakan tadi ini baru sketch sign ya jadi nanti harus kita kembangkan minta apa namanya biasiswa dari apa wakil rektor satu itu terus kembangkan tapi perkenankanlah saya menyebut empat item ya nanti saya minta masukan dari anda ya yang akan saya kembangkan pertama caranya bagaimana secara teknis semacam itu pertama yang luar biasa adalah avandi menjadikan apa pengalaman akan tubuh itu sumber apa itu sebagai sumber 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 bahasa gitu lah idem apa idem apa idem visualnya itu jelas ekstrimnya itu ya kadang-kadang itu ya ada ada ayam yang seperti avandi kadang-kadang ada ombak kadang-kadang ada avandi yang seperti ombak gitu ya kadang-kadang itu interaksi avandi dengan dirinya tuh itu itu pertama itu tubuh yang kedua ini kata kunci aja saya melihat garis avandi garis avandi biasa sebut sebagai garis avandi yang coba antigravitasi 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 berarti garis yang tidak mau namanya didikti oleh apa krise oleh bentuk dan sebagainya itu ya maunya tuh kesana aranya itu ya kalau dilukisan mungkin teori lukis ada istilah penterli itu ya itu kalau penterli saya gabung dengan writerly itu mungkin seperti itu jadi garis yang tidak lurus tapi mengajak kita untuk melukis menulis tulisan yang kalau kita baca itu tidak hanya membuat kita paham isinya tapi membuat kita ingin menulis itu apa jenis apa jenis garis yang saya sebut antigravitasi dari apa itu kalau untuk apa garis itu yang ketiga kaya kok kayaknya itu mengantarkan kita ke situasi an-arche anarkis artinya situasi dimana kita dibebaskan dari apa dari yang yang baku yang arke ya itu kan nikmatnya kan itu kan itu bahasa an-arche itu karena kita di ruang kayak gini apa namanya harus menggunakan istilah Yunani ya tapi kalau menurut bahasa anak saya dik ini apa oh ini van Gogh pak ini van Gogh 12 tahun oh enggak avandi ya kok tahu ya acak-acakan udah udah nampak acak-acakan 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 gitu tapi dia nyebut apa istilah itu jadi saya pikir apa kenikmatan garis avandi yang painterly writerly itu membantu kita untuk tidak didikti garis-garis yang yang sudah mapan karena kita setiap hari kan di jejari dengan apa ya persepsi yang sebab sebab mapan oleh oleh masyarakat kalau soal apa soal tubuh ya oleh dulu studio foto itu ya seperti itu ya sekarang jadi avandi mau keluar dari sana an-arche nah oleh karena itu ibu ya nanti ibu ngomong seorang arsitektur ya saya bisa menyebut avandi itu bukan seorang arsitektur tapi an-archetek 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 seorang teknon itu pembangun bukan pembangun sebuah sebuah gedung gitu tapi pembangun an-archet situasi yang sedikit kios-kios acak-acakan gitu nah itu situasi situasi apa bebas gravitasi saya gak tahu disini sekarang katanya sudah ada ilmuwan yang apa menciptakan reastronalia itu dari mana itu ya yang mau apa menciptakan ruang apa ya bebas gravitasi aja itu yang ketiga yang keempat ee justru oleh karena itulah barangkali jadi tiga alasan tadi yang membuat karya avandi itu bikin saya tuh serius menertawakan diri saya sendiri serius karena ya memang arsitek yang nempel di kita tuh begitu kuat itu kalau gak didekati dengan serius ya gimana tapi juga terjadi tertawa ya karena semuanya tuh betulnya hanya hanya ianya hasil sosialisasi ya hanya kebudayaan gitu ya gitu oleh karena itu karena ini sketsa saya udah langsung mau menutup ya dengan sebab kesimpulan ini cukup ya keroncok gak boleh lama-lama keroncok kan jadi jadi dengan bombastis sebetulnya sketsa saya tak berjudul the destiny of life dalam portret diri avandi jadi destiny of life itu sebetulnya yang bikin saya namanya yang apa ya hidup lah destiny of life itu mencari liar gitu jadi the destiny of life karya-karya avandi itu ada dalam diri kita masing-masing jadi saya ngomong pengalaman bukan apa yang objektif tergantung magnitude energi kita untuk melepaskannya tergantung kesediaan kita berani ambil resiko untuk ditabrak oleh penter le writer le lainnya dan tentu aja tergantung kejujuran kita untuk bermain-main dengannya jadi itu saya pengalaman saya nikmatnya kalau apa lihat karya avandi jadi kenapa jadi bahasa itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sd sunardi demikian emosionali dan dah syatnya ini ini hari yang paling artistik ini gila gila anarki dokter yang mengandung unsur anarki ditemani sdk ditemani avandi yang ternyata disejajarkan dengan bunda maria karena avandi ibarat paternoster bapak e kami oke bom operator karena beliau ibu sita mau melakukan ibadah presentasi dengan lcd saya pikir bisa dibantu bareng sekejap sebelumnya saya ingin memberikan apa namanya siapakah dokter insinyur laratna t adisati m arts gitu kan keren ini juga mengandung unsur anarki gitu kan jadi beliau ini sebagai dokter yang mendapat anugerah dari sebuah media ternama ternama di jepang denikei itu kemudian memberikan denikei asia proses jadi ini penghargaan sebuah orang bisnis terkemuka di jepang yang karena kontribusi dan peran yang dilanungkan oleh dokter laratna ini bagi masyarakat atas profesi dan aktivitasnya selama ini ini luar biasa karena beliau ini paling getol dengan benda-benda pusaka pusaka dalam bentuk gedung bangunan yang disebut heritage beliau adalah penggendam benda-benda pusaka itu juru seder wah ini ada bangunan lama gak gak di urusi kemudian ditayuh istilahnya kalau kris kan ditayuh ditayuh tes gitu kan terus dihormati nah beliau ini ini lumayan jadi sebagai arsitek kemudian bekerja menghormati ruang-ruang yang sudah menjadi pusaka kemudian bagaimana melihat afandi arsitektur dan hal-hal yang berubahan pusaka silahkan ibu dokter laratna tepuk tangan dulu terima kasih terima kasih mas sam jadi saya akan mencoba memberikan ya komentar saya karena saya juga belum tahu sebenarnya secara tepat apa yang harus saya sampaikan jadi saya akan mencoba melihat afandi dengan arsitektur dan yang terakhir tentang kaitannya dengan kota pusaka pusaka ya mas sam tapi sebelumnya ya saya juga mau mau berterima kasih dengan dan apa yang pertama kali ketika saya datang saya masih kecil ke rumah ini saya diajak orang tua kemudian diajak berenang di kolam berenangnya di sana saya bilang kolam berenangnya itu besar sekali tapi berapa waktu yang lalu saya kesini kok ternyata kolam berenangnya kecil juga ya jadi saya tambah besar sekali dan mobil ini saya ingat sekali selalu sering ke rumah ayah saya dan satu-satunya mobil kalau dari luar itu selalu masuk sampai di depan rumah masuk halaman kalau orang lain jarang itu mobil masuk ke halaman di orang tua saya tapi mobilnya Pak Avandi itu selalu masuk kemudian beliau juga memberikan ayah saya sebuah lukisan matahari dan ayah saya itu tahu kalau matahari itu lukisan yang mahal sekali kalau dari Avandi kemudian beliau meletakkannya di atas di bagian dinding rumah yang paling tinggi jadi sudah ketakutan kalau ada yang mau mencuri gitu jadi itu juga satu kenangan yang tak terlupakan dari beliau dan kita masih bisa melihat apa yang dulu pernah beliau pakai dan tempat ini sangat luar biasa dan bagi saya adalah sebuah kekuatan yang tadi disebutkan oleh Pak Nardi beliau bukan arsitek ya betul tapi di dalam arsitektur pun banyak karya yang bukan dilakukan oleh para arsitek dan saya mendengar juga dari Tante Kartika ketika beliau akan diusulkan untuk menerima Agagan Award for Architecture beliau menolak karena beliau bukan arsitek jadi ini bukan karya arsitek begitu terus jadi memang seringkali konotasi arsitektur itu disebutkan dengan karya-karya yang besar karya-karya arsitek besar tapi seringkali itu juga dipatahkan seperti karya ini dan saya melihat Pak Avandi itu juga ketika berkeliling kemanapun juga itu memberikan masukan pada beliau sendiri apa yang beliau ingin ungkapkan kemudian terusnya seperti ini IMP dia Cina tapi merajai arsitek papan atas di dunia dengan karya-karyanya untuk museum-museum khususnya seperti ini ada di Cleveland untuk Rock and Roll itu di Amerika ya kemudian Mario Pota juga seorang arsitek yang karyanya menjadi selalu menjadi apapun yang dihasilkan salah atau benar ketika dia sudah papan atas maestro selalu dianggap baik nah ini juga ada satu kejalan seperti itu di dalam dunia arsitektur ya kemudian Santiago Calatrava beliau bukan arsitek awalnya tapi ahli sipil dan mengembangkan dan ini sebuah museum di Milwaukee yang disebelahnya juga ada museum lama dia mau menggambarkan sebuah apa burung camar yang arah ini berada di tepi danau dan kita bisa lihat di atas burung camarnya yang kalau sore hari nanti itu menutup jadi kepandaiannya beliau dalam teknologi memampu untuk kemudian mendeside seperti ini tapi kalau kita kemudian lihat bangunan di sini bangunan yang pertama dibuat yang memang dari pelepah pisang sebenarnya gagasannya juga tidak jauh berbeda jadi siapapun boleh saja dan itu tidak dilarang untuk mengekspresikan apa yang dia mau kalau di arsitektur ada kaedah-kaedah atau patokan-patokan boleh saja itu dilanggar tapi dengan konsekuensi pasti dengan kalau secara teknologis pasti harus mampu untuk bisa kuat misalnya saya pikir ini juga bagian dari teknologi untuk mengatasi bentang yang panjang misalnya yang benar ada di dalam ruangan ini nah ini memang harus didukung oleh kemampuan dari secara teknologi ya kemudian arsitektur sebenarnya tidak hanya yang bangunan besar-besar tapi juga kecil-kecil seperti misalnya bagaimana menyelesaikan signage menelesaikan berbagai hal yang itu juga mencerminkan kondisi setempatnya ya dan arsitektur bisa saja memanfaatkan yang sudah ada tadi Masam juga mengatakan yang benda bangunan-bangunan pusaka ini museum Singapura ini juga memanfaatkan yang sudah ada yang digunakan dan kalau di arsitektur sekarang kita menyebutnya sebagai pola desain arsitektur pusaka bangunan lama bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lainnya seperti ini juga musidorsi ini dulunya adalah stasiun kereta api tapi sekarang sudah menjadi museum dan ini juga satu pemanfaatan yang menurut saya sangat bagus sekali bisa memanfaatkan yang sudah ada dulunya ya ya terusnya aja kemudian perjalanan yang panjang dimana-mana siapapun saya pikir pasti akan kemudian bisa mampu melihat apa yang ada di sekelilingnya itu luar biasa kalau kita yang ada di sini tidak kemana-mana mungkin pengennya seperti itu tapi kalau kita bisa melihat kemana-mana biasanya kita akan melihat yang ada di sekitar kita itu sebenarnya bisa diangkat dan itu luar biasa dan inilah sebenarnya satu kekuatan ketika perjalanan penjelajahan arsitektur itu juga pasti akan menghasilkan suatu keluaran yang lebih arif dan bijaksana ya terus seperti ketika IMP kemudian membangun trapezium di tengah dan itu kontroversial di Museum Louvre tapi kita bisa melihat apa yang terjadi sekarang ini pemanfaatannya luar biasa orang bisa duduk-duduk menikmati dan ini tidak salah sesuatu yang formal pun bisa dinikmati dengan seperti itu orang bisa baca buku terus ya bisa seperti ini kakinya dimasukkan ke dalam kolam dan ini sebuah olah desain yang menurut saya juga sebagian dari penjelajahan kalau dulunya hanya tanah kosong tidak ada apa-apanya di bagiannya memang ada yang tahunan lama Louvre nya itu dengan Mona Lisa di dalamnya tetapi dengan adanya trapezium itu walaupun sangat kontras desainnya tetapi ada satu intangible heritage yang kemudian terbawa dan sekarang menjadi dimanfaatkan oleh banyak pihak ya atau karya-karya itu juga lekat dengan ornamen-ornamen seperti salah satunya contoh saja ini art nouveau seperti ini ada di kota Bina di Austria ini pasti akan menjadi kalau dalam kota pusaka dia akan menjadi jujukan orang datang motret nah itu yang tinggalan yang sudah cukup lama sejak abad 19 jadi ini karya-karya ornamen pada bangunan saya pikir ini juga satu hal yang memberikan kekuatan dan ternyata itu pun sebenarnya dimiliki juga di tempat ini ya atau di suatu daerah yang terpencil seperti yang ada di Cina bagaimana suku bangsa Miao misalnya nah ini juga satu hal yang unik keunikan setempat yang coba kemudian dikembangkan mereka mendapatkan pendidikan dan kebebasan dari pemerintah Cina untuk mengelola lingkungannya sendiri dan mengembangkannya terusnya menjadi satu museum yang mereka sebut sebagai ekomuseum jadi ini mereka sedang mengerjakan pekerjaan meskipun seringkali kita juga melihat wah ini seperti apa ya fashion show gitu ya ya terusnya dan dibuatlah kemudian pusat informasi pusat dokumentasi yang dikelola sendiri oleh masyarakat dan ini adalah karya-karya arsitektur juga yang dekat dengan kebutuhan yang ada di lingkungannya dan harus mampu juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari orang yang ada di dalam ya ini di tempat yang lain lagi juga kondisinya sama masyarakatnya punya keunggulan tersendiri kekuatan sendiri dan mereka sekarang dikembangkan satu ekomuseum dan untuk pengembangan yang memakan waktu lebih dari 10 tahun ini dibantu oleh pemerintah Norwegia ya terusnya di Yogyakarta ini sebenarnya di Kabupaten Magelang baru saja menerima penghargaan dari PU atas desain yang tepat guna ini karya teman saya Mas Pradipto dosen arsitektur UGM sebuah tempat di Sidomoro itu di dekat Jemoyo yang mereka adalah untuk korban-korban kena ini lahar dingin yang kemudian dipindahkan dan ini dikerjakan oleh atas dukungan dari ansor tapi desainernya arsiteknya termasuk mendesain masjidnya adalah Mas Pradipto yang dia agamanya katolik jadi ini satu hal yang sangat luar biasa bahwa itulah karya arsitektur juga dengan material yang memang sederhana tetapi dibutuhkan tepat guna dan dikerjakan salah satunya adalah menjadi KKN mahasiswa arsitektur juga jadi ini satu hal yang bahwa arsitektur memang yang sangat luas mulai dari yang besar-besar kecil hepek selanjutnya atau kita misalnya pergi ke Borobudur Borobudur seringkali yang dilihat karya arsitektur adalah candinya padahal sebenarnya itu ada candinya kecil kelihatan disana bahwa ini adalah sebuah saujana atau cultural landscape yang sangat luas sekali ada matahari terbit ada gunung ada bayangan bahwa disana dulu 20 ribu tahun sebelum masai sehingga tahun 1400 ada Danau Burba ini hasil penelitian dari ahli geologi dari UPR dan UGM dan kita bisa membayangkan itu sangat hal-hal yang sangat luar biasa terusnya bahwa di antara dedaunan itulah kemudian kita bisa melihat yang mahal karya masterpiece yang masuk World Heritage itu candinya tapi sebenarnya lingkungannya sangat luar biasa menjadi satu kesatuan nah inilah sebenarnya salah satunya terusnya ada rekan Mas Soni Santoso oh sebelum ini sebenarnya saya agak salah ini mendadak nih nah ini dibawahnya dulu ya Mas Soni Santoso pelukis dia mengambil tempat di pinggir sungai Elo Progo bagaimana kemudian mengembangkan desainnya di sekelilingnya disana jadi ini juga bagaimana memanfaatkan alam sekelilingnya untuk kemudian bikin galeri bikin rumahnya ada tempat untuk kegiatan dan saya bersama teman-teman kebetulan kesana menikmati tempat itu dan ini apa yang ditampilkan ada lekat dengan apa yang ada di sekelilingnya dan saya pikir terusnya nah ini rumahnya Pak Pegik seperti yang ke atas ya rumahnya Pak Pegik dengan segala kegiatan yang ada disana dengan gedeknya yang ternyata pertama kali naik gedeknya juga setelah beberapa waktu baru naik ya Pak terima kasih dulu diajak kesana ini juga satu cerminan yang lekat bagaimana mengolah alam dan ini kelihatannya juga menjadi salah satu ciri banyak seniman kita disini bagaimana mengolah alam itu dengan sebaik-baiknya dan ini sebuah kekuatan sebenarnya nah untuk itulah sebenarnya kekuatan ini yang menjadikan saya menyebutkannya terusnya dalam konteks kota pusaka kalau kita melihat berbagai kota di seluruh nusantara di Indonesia itu sangat beragam dan mereka punya cirinya masing-masing dan sebenarnya kekuatannya itu ya alam dan budayanya itu saling apa saling menghormati saling kait-mengkait terusnya bahkan kalau kita melihat kota pusaka di dunia saja itu sebenarnya juga alam dan budayanya itu sangat legat misalnya Praha atau Kreko atau ini Luang Prabang yang setiap sebelum jam 6 pagi kita bisa menyaksikan bagaimana Mong itu menerima makan dari penduduk sekitarnya misalnya atau berbagai tempat yang lainnya di Kyoto misalnya ya terusnya nah kalau bicara kota pusaka juga pasti kita akan berjarah sebuah sejarah yang panjang seperti Yogyakarta ini mulai dari 1755 2005 misalnya kalau itu 250 tahun 500 tahun nanti seperti apa dan bagaimana juga nanti museum Afandi ini kira-kira 250 tahun ke depan misalnya nah ini kan juga satu-satu hal yang antara membuat mengelola dan mengembangkan dan menjadi bagian dari sejarah dari kota itu dan saya melihat ini sudah memiliki kekuatan yang stress seperti itu dari alam dan budaya yang sudah diolah berada di tepi sungai berada dalam desain yang juga mencoba menunjukkan alam dan ini menjadikan pembelajaran yang luar biasa pada saat saya mahasiswa arsitektur pun ini menjadi satu tempat yang wajib untuk dikunjungi begitu dan ini saya pikir akan terus-menerus menjadi satu pembelajaran yang luar biasa dia beliau bukan arsitek tetapi kemampuannya untuk mewujudkan gagasannya dalam sebuah desain tidak hanya sekedar dalam desain arsitektur tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengikuti menjadi bagian dari perkembangan kota itu sendiri di sini juga satu saksi bahwa seniman dulu itu memang seringkali mencari tempat yang jauh dari kota ini dulu jauh dari kota tetapi sekarang sudah masuk kota sementara yang lain-lainnya sekarang mencari lagi yang lebih jauh dari kota dan nanti pasti akan jadi kota juga jadi ini satu perjalanan yang menjadi saksi sebenarnya rumah-rumah para seniman ini ya kota pusaka selalu identik tidak hanya dengan tangible heritage pusaka yang terlihat seperti bangunan-bangunan itu tapi juga aktivitas dan aktivitas-aktivitas itu terlihat sekali bahwa di sini juga hidup di sini tidak hanya sekedar museum yang mati tetapi banyak sekali aktivitas yang ada di dalamnya ya seperti juga ini salah satu museum yang ada di Wina, Austria ini bagaimana setting dari lingkungan sekelilingnya bagaimana tempat-tempat duduk ini juga menjadikan orang akan lebih betah di sana berlama-lama dan ini sebenarnya sebagai suatu kota yaitu keberhasilan kalau dia mati sepi nah itu sebenarnya juga tidak hidup karena kota itu adalah untuk hidup ya kita melihat bahwa sebuah kota ini kota di sepanjang sungai Dono di Wakovele itu peninggalan yang di atas itu yang dulu semakin berkembang berkembang dan secara itu terlihat dan kalau kita naik kapal sepanjang ini kita bisa melihat perkembangan jadi menjadi bagian dari sejarah itu sendiri adalah bagian yang penting dan menurut saya perlu dan seniman para seniman pun bisa menjadi bagian untuk itu dengan karya-karyanya mungkin mas Nasirut sudah Pak juga begitu kalau kita desain-desain para rumah seniman itu kita jadikan kita petakan misalnya itu saya pikir satu hal yang sangat luar biasa contoh yang lain ini Savanah satu kota tua di Amerika yang punya sepuluh alun-alun kecil seperti ini dengan pohonnya penuh nah pohonnya ini ada dua alun-alunnya yang sudah ditebang karena keinginan untuk menjadi tempat parkir sekarang mereka bingung sekali bagaimana menanam lagi ini dan menghancurkan tempat parkir itu karena gejalanya adalah ya terusnya bahwa kota itu adalah tempat yang hidup kota itu bukan lagi tempat yang untuk transportasi seperti ini jadi gelombang penghancuran highway di tengah kota Amerika sekarang sudah muncul ini tahun 2002 saya motret di Milwaukee tempat saya sekolah dulu itu dihancurkan karena ini mau jadikan kampung lagi proyek Boston yang terbesar adalah membuat jalan di bawah tanah dan itu jalan dan saya pikir juga teman-teman pasti juga sudah menjadi saksi untuk itu terusnya nah ini ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu hidup itu itu ya untuk berkegiatan yang keseharian berkreasi berkreatif kalau disini hanya untuk jadi jalan seperti ini hanya satu sisi saja yang memanfaatkan jadi sebuah kota juga adalah tempat untuk segala hal yang bisa dikembangkan dan kita bisa petakan apa saja seperti peta Yogyakarta sebenarnya banyak sekali bisa menceritakan baik dari sisi arsitekturnya ya terusnya dari sisi misalnya makanan saja ini peta makanan yang telah kami bikin ya mencoba melihat Jogja itu ada apa mungkin yang kami belum buat adalah rumah-rumah seniman itu saya pikir menarik sekali karena kami pernah melakukan kunjungan ke beberapa seniman kalau itu menjadi sebuah peta itu akan menjadi satu satu tinggalan yang menjadi pembelajaran bagi semua pihak ya dan ini untuk seni tari kesenian ya terus kembali ke rumah ini museum ini jadi kalau kita melihat fungsinya ini sangat penting sali dari sisi kota sebagai bagian dari saksi sebagai bagian dari pembelajaran perjalanan hidup dan menunjukkan bahwa yang ada di yang tinggalan ini tidak kalah sebenarnya dengan perambanan tidak kalah dengan BI misalnya atau Taman Sari atau Keraton atau juga Borobudur itu masing-masing punya keunggulan outstanding value-nya sendiri-sendiri nilai keunggulannya yang beda-beda dan punya kekuatan apalagi saya terus saya melihat banyak hal yang sebagai kalau misalnya dari sisi arsitektur kan detail selalu menjadi bagian untuk di potret ini banyak sekali yang bisa kita pelajari di dalam menggambar arsitektur pun pasti ya teman-teman juga banyak yang ahli-ahli menggambar pasti menggambar ini lebih sulit daripada menggambar pintu yang kotak yang sudah lazim ada gitu ya terusnya dan sebuah ruangan bahwa ini adalah hidup bisa berkegiatan dengan baik kita bisa melihat intensitas atau use factor-nya jadi suatu ruang yang sepi dan ruang yang sedang menonton misalnya seperti ini saya pikir satu hal yang bahwa di sini hidup begitu dan ini yang perlu ketika kota pusaka itu bukan hanya tempat yang atau museum itu hanya tempat yang tidak ada aktivitas jadi pemanfaatan ruang pamer untuk kegiatan ini saya pikir ini menjadikan nilai yang lebih dari desain ini dan mungkin pelepah pisangnya Pak Afandi ini memang luar biasa dan itu yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih ibu Sika begitu ingat rumah mau dipetakan saya jadi tap-tapan masih ngontrak deg-degan Nasirun cuma bilang yes syukur 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 median begitu di sensus kita adalah manusia yang kontrak dan kos kosan iya telangso jadi ini Bapak Afandi ini memang sangat ini ya sangat berpikir ke depan bagaimana karena sebagian besar teman-teman seniman itu mencari ruang harunya itu dalam bentuk tanah kosong yang jauh sekali yuk murah begitu murah terus dibangun kemudian bikin selamatan bikin acara undangan terus teman-teman wartawan apa namanya upload kemudian menulis yuk larang kayak gitu ada kehebatan sekaligus nestapa berhandai-handai gitu dengan pertanyaan tiga pertanyaan untuk siapakah nanti satu dua edad edad tiga dulu oke beliau ya oh ini kasepuan dulu ya kasepuan ibu karena sejarahnya itu mesti panjang oke ya oke ibu oh lady first lady first lady first terima kasih terima kasih saya akan menambah saya seorang ibu rumah tangga ada anak yang namanya Sita jadi saya akan menuliskan ceritanya jadi Pak Surya Toro dan Pak Afandi itu teman bakat serumah dan mereka ada di dalam komunitas Taman Siswa Jakarta jadi para seniman disini harus tahu bahwa Pak Afandi itu lama tinggal di Taman Siswa Jakarta di kampus Taman Siswa di sekolah itu karena Pak Surya Toro itu mengajar segala macam apa-apa pelajaran di sana dan Mbak Kartika itu seperti adiknya saja jadi Pak Afandi kalau datang ke rumah ya tetap saja pakai sarung pakai sandal dan kami memang akrab dengan dia dan yang sangat ingin saya katakan adalah bahwa dan itu yang namanya lukisan yang di rumah itu dulunya dipasang ya seperti ini lalu suatu kali ibu rawak ke sana dan Pak John ingok-ingok di jendela dan mengatakan itu lukisan apa Pak? eh bu itu lukisan apa? lukisan kopi? eh enggak eh lukisan Pak Afandi betul wah itu regane lukisan seorang uh seorang 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 hewati lukisan kasih untuk perempuan jadi kami memang sangat menghargai Pak Afandi secara pribadi dan kami mengenal beliau secara pribadi Nah, kebetulan saya kebetulan mengajar di Fakultas Filsafat UGR untuk bidang Filsafat Estetika. Nah, Pak Afandi mau menerima mahasiswa-mahasiswa itu. Dan yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa para mahasiswa Filsafat itu sangat terkagum-kagum pada musim ini dan juga kepada apa yang sudah diceramakan oleh Pak Afandi itu. Dan satu hal yang saya tangkap adalah bahwa atas pertanyaan seorang mahasiswa yang mengatakan kapan lupa Pak Afandi mempunyai lukisan yang paling memuaskan. Kalau lukisan ya memuaskan, tapi satu hal yang saya tidak pernah lupa adalah tak kalah kolektor saya datang kemudian dia mengatakan bahwa saya tidak jadi membeli tetapi saya takut kepada lukisan-lukisan Anda. Menurut saya itu adalah saat saya paling berhasil di dalam melukis. itu yang dikatakan jadi mahasiswa-mahasiswa saya juga terkaget-kaget. Dan satu hal lagi, tadi yang dikatakan Pak Agus Burhan itu ditolak oleh Pak Afandi. Beliau tidak mengatakan bahwa ada di dalam ekspresionis, tidak. Tapi saya mencari di dalam kehidupan. Nah, saya ingin juga memberikan pengalaman kami, tahun 1991 kami ke kias dan mendapat satu kehormatan untuk melihat pameran lukisan Bapak Afandi yang dikumpulkan oleh masyarakat seluruh Amerika. Kalau tidak salah itu tahun 1991, jadi agak lama. kedungnya, kedung IMF. Kemudian yang terkumpul adalah 51 lukisan dari Afandi. Tadi malam saya lapor Bukartika dan Bukartiko mencari buku panduannya lah ini. Apakah bisa dicari itu? Dan pada waktu yang sama, tahun 1991, kami melihat di kedutaan besar kita dua lukisan Afandi yang ada di gudang. Nah, ini juga satu hal yang ingin saya kemukakan kepada kita semua. Bahwa ternyata yang belum mengapresiasi adalah birokrasi kita. Jadi bagaimana kita para seliman di Yogyakarta ini seharusnya membuat sedemikian rupa supaya galeri seperti ini betul-betul menjadi satu bagian dari pusat kota yang harus bisa dihargai oleh para birokrat kita. Saya baru saja membawa Kepala Dinas Pariwisata ke rumahnya Bapak Nasirun. Dan Kepala Dinas Pariwisata terheran-heran melihat di Yogyakarta ada galeri yang demikian. Yang ingin saya katakan di sini adalah bagaimana galeri ini bisa menumbuhkan minat kepada bukan anak-anak kecil, tapi justru birokrat-birokrat. Kemudian dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa seni rupa, dan terutama adalah mahasiswa-mahasiswa filsafat. Walaupun Pak Afandi sudah seduh, tapi siapa yang bisa menerangkan? Dan ini sebetulnya harus dikerjakan. Karena nanti filsafat keindahan di seluruh Indonesia itu akan tergusur, tidak sesuai dengan apa yang ada di sini. Menurut saya, apa yang ada di fikirannya Pak Afandi itu sudah menurun ke Bukartika. Jadi kami sangat bangga melihat rumah Bukartika yang ada di Pak Kem, yang ada di sini, itu rasanya kita mempunyai kebanggaan bahwa kita memiliki semuanya. Tetapi masyarakat kita sekarang, apa saja yang ada di rumahnya itu hampir semuanya adalah hasil dari luar. Jadi ini menurut saya yang harus kita kerjakan oleh para seliman. Marilah kita berame-rame, bersama-sama, menjadikan Yogyakarta kita satu rumah Indonesia yang sesungguhnya. Saya kira itu yang harus kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih. 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 khususnya yang kita sedang bicarakan adalah seniman kita Bapak Afandi adalah persoalan tentang politik, seniman dan politik yang tidak pernah digarisbawahi oleh para yang membuat acara kenapa tidak pernah ada itu sedangkan Afandi adalah bagian politik Indonesia Merdeka disitu beliau pernah membuat lukisan Bung Hayu Bung dan lain-lain kemudian sikap politik Afandi ketika dia sebagai pembela tentang sosialis disana Afandi ada dan itu tidak pernah dibicarakan sehingga seniman Indonesia yang ada sekarang lebih berkibat pada seniman yang mengacu kepada market dan keuangan tidak pernah berbicara tentang itu nah Afandi adalah guru imajiner saya jadi beliau adalah yang memberikan mimpi pertama kali saja di seniman tahun 89 di Bekan Baru dan akhirnya setiap saya agak deadlock untuk menjadi apa total itu beliau hadir dan itu adalah sesungguhnya rahasia kenapa saya menjadi seniman sekarang juga baru 18 kali pemeran tunggal adalah Afandi yang memberi support di belakang saya itu satu yang kedua soal politik itu mudah-mudahan ini juga dibicarakan karena apa saya tadi di sepanjang apa kesini itu ada tulisan Bapak Hatta Rajasa sebagai lonjengnya kayaknya ini juga ada sesungguhnya unsur yang sangat tipis sekali tentang politik mudah-mudahan politik juga dibicarakan sehingga Afandi itu lengkap tidak cuma karyanya bagus harganya mahal tapi ada yang sedang diperjuangkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pada pertama pada Ibu Suliantoro beliau tadi menyampaikan informasi bahwa Afandi sering menolak dikatakan sebagai seorang ekspresionis saya kira pada pada dunia wacana dan dunia apa itu dunia praksis dalam hal yang seperti ini di kesenian itu biasa yang pertama mungkin itu sebagai kerendahan hati saya menduga demikian dan Pak Afandi dikenal dengan pernyataan-pernyataan yang rendah hati memang yang kedua kalau kita melihat pernyataan itu secara normatif akademik memang sesungguhnya yang diinginkan oleh Afandi dari beberapa dokumen yang saya baca bagaimana beliau itu sesungguhnya ingin dilihat sebagai seorang realis karena ini merupakan dasar pemikiran dan dasar konseptual yang dikembangkan dalam dalam ide karya-karya tetapi Ibu dan Bapak sekalian jika kita melihat apa yang diungkapkan dalam karya-karya ini kemudian kita merujukkan dengan berbagai macam kaedah apakah karya-karya ini bisa dianggap sebagai karya ekspresionisme saya kira tidak ada masalah bahwa karya-karya ini memang karya-karya ekspresionisme apabila senimannya ingin mengatakan tidak juga tidak masalah hal yang semacam itu sering kita lihat bagaimana seniman-seniman yang mempunyai kecenderungan surrealis juga enggan dikatakan sebagai seniman surrealis saya lebih suka misalnya dikategorikan sebagai seniman yang simbolis atau dengan istilah-istilah yang lain dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan yang demikian tentu saja oleh pengamat harus dicermati secara sungguh-sungguh karena efek dari wacana-wacana yang dikembangkan oleh para pengamat itu kadang-kadang memang mempunyai akibat-akibat yang langsung atau tidak langsung mengenai seniman itu sebagai contoh yang saya kemukakan saya kira ibu dan pak sekalian yang sering membaca dokumen-dokumen tentang tulisan-tulisan Afandi bagaimana Afandi selalu dikait-kaitkan juga dengan para ekspresionis pada waktu itu ekspresionis-ekspresionis di barat itu juga sebagai sesuatu yang menurut saya kadang-kadang juga tidak produktif tidak produktif nah dalam hal inilah sebenarnya apa yang dikatakan oleh pak Afandi bahwa beliau menolak dikatakan sebagai ekspresionis itu menjadi satu yang relatif saja menurut saya jadi kita bisa melihat bagaimana faktanya dan bagaimana implikasi implikasi wasana itu yang apa itu disampaikan pada beliau tetapi pada dasarnya ini sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh pak dokter Hoi Hong Jin bahwa aliran yang memang dikembangkan oleh Afandi itu adalah realis realisme tetapi dalam mengembangkan aliran realisme ini dia memakai gaya ekspresionisme mohon mohon bisa dibedakan bahwa aliran dan gaya itu adalah sesuatu yang tidak sama walaupun mempunyai hubungan gaya akan bisa lebih kita lihat pada kebentukan pada visualitas visualitas walaupun visualitas itu tentu saja mempunyai hubungan atau dialogis dengan dengan apa itu dengan konsep maupun gagasan yang dikembangkan nah dalam hal ini menjawab kemudian saya menjawab apa yang disampaikan oleh pak dokter Hoi Hong Jin pak dokter juga mengatakan bahwa Avandi itu sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai seorang realis bagaimana beliau berusaha mengungkapkan atau mengkonstruksikan berbagai macam realitas yang dihadapinya realitas yang mengusik mengusik dirinya tetapi dalam mengungkapkan ini kita bisa melihat ada suatu periode-periode memang periode yang saya sampaikan tadi tentu saja periode yang sifatnya masih apa itu global bagaimana ada periode pencarian ketika pak Avandi sedang belajar melukis pertama kali ketika beliau masih muda dengan dengan gaya gaya realis dengan teknik dan gaya realis kemudian ada juga kecenderungan ke impresionis kemudian kita bisa lihat perkembangannya pada waktunya menemukan dirinya dengan gaya ekspresionis gaya ekspresionis kemudian pencapaian Pak Avandi bisa kita lihat lewat pelototan pelototannya itu itu adalah betul-betul personal style Pak Avandi nah tentu saja ibu dan pak sekalian dalam melihat sejarah apapun atau perkembangan apapun itu kita tidak bisa memakai metafor seperti layar tonil apa itu ketoprak nah gitu ya bagi siapa saja yang masih pernah melihat ketoprak jadi satu adegan kelain adegan itu dibatasi oleh setting dan itu tidak ada sesuatu antara kelihatan nah yang diungkapkan oleh Pak Dokter Oihong Jin tentu saja adalah fenomena-fenomena visual dimana masih ada detail yang memang harus dikonstruksikan bagaimana tahap pencarian ke tahap invention bagaimana dari tahap invention ke tahap achievement nah begitu saya kira kita bisa melihat di ruangan ini saja tidak mungkin Avandi yang dari realis itu tiba-tiba berubah menjadi ekspresionis kan begitu tidak mungkin pasti ada antara saya kira kita bisa lihat lukisan Pak Avandi yang melukis apa apa judulnya ya melukis diri dengan telanjang ya melukis diri dengan telanjang itu sisa-sisa kekuatan Avandi dalam melukis dengan gaya atau dengan teknik realisme dan impresionisme itu masih terasa kuat walaupun sudah mulai ada kecenderungan ke arah ekspresionisme demikian juga Pak Avandi tidak langsung bisa menjadi liar dengan pelototannya seperti misalnya ibu marah padaku seperti ini tapi ada gejala-gejala bagaimana pelototan-pelototan itu merupakan pembebasan pembebasan teknik yang memang dibutuhkan oleh Avandi untuk mengungkapkan apa itu jiwa dalamnya jiwa dalamnya nah oleh karena itu ibu dan pak sekalian selalu dikatakan berulang-ulang oleh Avandi dalam pernyataan di tulisan-tulisan bahwa teknik yang ditemukan itu itu merupakan satu kebutuhan jadi jadi bukan merupakan suatu hal yang dipelajari secara teoretik atau secara akademis dengan acuan-acuan yang ada mohon maaf tidak seperti seniman-seniman sekarang mungkin oh ini kelihatannya yang sedang booming yang realis-realisan realis ini backgroundnya jangan penuh-penuh dikosongin bukan begitu tapi ini betul-betul karena kebutuhan karena kebutuhan gitu bukan sembrono tapi jadi ini dalam rangka menceritakan Pak Avandi jadi fokusnya ini Pak Avandi dan Avandi tentu saja bisa kita kategorikan sebagai seorang modernis jadi memang otentisitas ya kemudian novelty itu merupakan hal yang hal yang sangat diperjuangkan oleh seniman-seniman pada masa lalu kalau sekarang kan ya apa memang harus otentik kan tidak jadi boleh memang niru gitu kan jadi jadi saya ajarin juga jawabannya begitu nanti jadi nah jadi begitu juga Pak Dokter saya sependapat dengan Pak Dokter bahwa ada memang periode-periode yang harus secara detail bisa dikonstruksikan sehingga kita akan bisa melihat perubahan gaya Avandi itu demikian detail ini penting loh karena kita sering melihat ada orang yang meragukan lukisan Avandi itu gara-gara kebiasaan hanya melihat lukisan Avandi itu pelototan iya 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 jadi jadi begitu tetapi kita juga harus mempunyai argumentasi yang harus bisa dipertanggungjawabkan masalahnya itu iya jadi begitu nah dalam hal inilah ibu dan pak sekalian Indonesia masih sangat kekurangan ahli dalam hal ini karena semua yang belajar seni itu inginnya hanya jadi seniman kita seharusnya masih menunggu pakai istilah di dunia politik itu anak-anak bangsa seperti Pak Estesunardi oh ini bapak bangsa dan ibu Sita ini juga jadi tidak semua menjadi pelukis nanti yang membeli siapa yang mengkaji siapa jadi begitu nah untuk apakah Afandi pernah belajar dengan Pak Safei Sumarja saya kira itu belajar tidak formal dan Pak Dr. Hojin bisa membaca tentang itu di bukunya Nugroho Sumoatmojo yang sampulnya biru mungkin kalau sudah diterbitkan lagi sampulnya sudah tidak biru kemudian untuk Pak Gigi wah ini Pak Gigi ini agak harus agak panjang tapi singkat cerita singkat cerita ada dua hal yang harus kita lihat pada Pak Afandi Pak Afandi lahir dari satu kondisi sosio-kultural dimana bangsa Indonesia pada waktu itu lebih-lebih kaum intelektualnya Pak Afandi itu saya kategorikan masuk kategori intelektual dengan ijasa AMS pada waktu itu itu sudah intelektual kalau sekarang kalau belum SSN itu kan belum intelektual kalau dulu AMS itu sudah intelektual apalagi yang dokter seperti sebelah saya kelompok elit dengan pendidikan dan dengan pergaulan yang luas Pak Afandi ini adalah seorang seniman yang aktif juga bergaul seperti yang diceritakan oleh Bu Suliantoro tadi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional dengan para intelektual seniman yang lain juga sehingga beliau tentu saja mempunyai kesadaran politik tentang bagaimana mendorong untuk melahirkan Indonesia baru Indonesia baru ini biar tidak menjadi klise Indonesia yang merdeka tetapi ini lebih luas lagi adalah Indonesia baru nah bagian yang kedua bagian yang kedua ini memang perlu mendapat satu elaborasi bahwa bagaimana ideologi yang mengendam pada setiap tokoh-tokoh itu kemudian juga membutuhkan afiliasi politik pada perjalanan berikutnya dalam karirnya nah pada banyak dokumen pada banyak tulisan Pak Afandi ini sering dikatakan lebih-lebih Sujoyono itu dengan dengan terang benderang mengatakan bahwa Afandi itu apolitik oleh karena itu Pak Afandi juga akhirnya tidak apa itu tidak ah pakai istilah apa ya yang lebih cocok tidak sampai terjerat pada problem peristiwa politik yang rumit pada tahun 1965 walaupun walaupun Afandi bisa kita lihat dalam dokumen dokumen tulisan juga pernah menjadi anggota partai politik tetapi Afandi cukup mempunyai social skill dan apa ya dan kepekaan untuk bisa tidak terlibat dalam apa itu dalam politik praktis sehingga dia lebih bisa mengembangkan keseniannya daripada menghabiskan energinya daripada menghabiskan energinya untuk terlibat dalam politik praktis ini tentu saja jawaban yang masih apa istilahnya Pak Nardi itu masih sketsa masih sketsa tetapi sketsa ini mudah dielaborasi apabila kita membaca dokumen-dokumen kembali terima kasih terima kasih sepertinya tadi ada satu pertanyaan buat Pak Sunardi tapi nanti dibuka ya untuk sesi sesi berikutnya dibuka dua pertanyaan kemudian setelah itu berik makan lantas setelah itu kita kembali lagi untuk bergelut berdiskusi lagi dengan narasumber yang sungguh aduhai silahkan Pak Nardi ya oke terima kasih Pak Dokter saya senangnya karena ada yang memperhatikan sampai detail itu memang obsesi saya namanya kalau ngomong tentang karya seni sekarang kayaknya kita ke detail ada tiga level yang saya bayangkan gimana ya kita mengeksplorasi ke teknis efeknya ke optis sampai akhirnya ke estetis ya tiga level nah khususnya tentang Pak Pak Pandi itu garis yang sedang sebutkan tadi itu garis tapi bukan nanya apa garis bukannya garis tapi juga hasil dari sentuhan tangan ya yang masih sebetulnya masih ini bukan sketsa tapi ini sebelum sketsa itu ini yang tetapi pikir sebetulnya titik ini karena setiap garis pasti mulai titik dan kekuatan garis panjangnya garis goyangan garis itu kan saya bayangkan emosinya ketika orang mulai menggariskan itu ini para seniman sudah pasti berpengalaman disitu dari itu saya melihat titik itu kan nol dimensi nol dimensi jadi manusia ada nol dimensi coba ke satu dimensi ya itu bahasa filosofisnya tapi poinnya kekuatan garis kayaknya harus kita cari di titik dimana kayak apa Pak Afadi itu mulainya suatu titik lewat apa lewat ngetangan lewat ujung apa ujung kuas tubet tubet ya itu nah ini apa namanya sekali lagi sebelum sikat saya tapi saya saya sedang sedang penasaran dengan itu jadi bukan hanya garis bukan hanya bidang tapi titik mulainya itu loh jadi betul soal tidak bisa ditiru kita pikir kenapa spontanitas itu gak bisa kita pikir dan dia pikir spontan ya mulai titiknya tadi itu gimana orang bisa nurun tapi kekuatan dari anda titik dan kapan gak ada yang bisa menipu dan itu yang saya belajar menulis jangan heran dari Pak Afandi dari Pak Afandi jadi kapan saya membuat satu kata kapan membuat apa satu kalimat kapan saya membuat apa apa kalimat anak kalimat dan yang itu itu tekstur jadi saya pikir jadi Pak Afandi itu bisa menjadi salah satu tekstur tulisan itu itu yang apa ya jadi bukan hanya EYD betul adunya mantep betul gak itu itu yang yang tak promosikan tadi itu belajar belajar itu betul jadi lalu siapa tadi Pak gigih gagah gogot politik saya baca catatan demikian tapi kita bacakan tadi satu kalimat itu ya ketika saya ngomong pengalaman akan tubuh sebagai catatan walaupun tidak dibahas disini jenis pengalaman akan tubuh ini mempunyai dampak penting juga untuk kehidupan sosial politik maksudnya demikian politik itu apa sih politik ya politik ya mengembalikan kita ke anarki tadi itu ya itu politik politik gak sama dengan hukum menjalankan hukum berpolitik kalau tidak berani memasuki anarki ya ya gimana gak bisa menetapakan diri sendiri gimana oleh karena itu saya minta tolong salah satu dari anda memperkenalkan semangat Pak Afandi sebagai sebagai binatang yang bisa menertawakan dirinya sendiri pada SBM mungkin menarik itu ya itu itu menarik kita butuh politik dalam hati itu itu identik dengan tari orang menari itu apa menarik itu menemukan tubuh sebelum tubuh tanya pak dokter jadi tubuh yang kita bawakan sehari-hari kan tubuh yang dimaui masyarakat itu menarik sebetulnya nyari gerak spontanitas yang belum ditentukan itu politik tubuh dan Pak Afandi itu kalau gak sampai sana ya bukan Afandi namanya cukup deh terima kasih diskusi semakin berbahaya harusnya ya saya buka dua pertanyaan kalau tidak berbahaya jangan dijawab harus semakin berbahaya saya itu nafasnya agak sesak siapapun yang menulis nang Afandi rasanya cukup tidak seimbang Afandi terlampau multitapsir tapi saya mendengar urian Pak Estesunarti agak nafas saya agak panjang sedikit menarik sekali artinya untuk bisa membawa Afandi mengiakan Afandi sebagai seorang maestro besar aku pikir memang dibeluhkan ahli tafsir saya kira dan Pak Sunarti ini saya kira satu sisi menafsiri Afandi yang saya kira bisa membuka wacana dan kekayaan Afandi yang yang sangat luar biasa karena rasanya Pak Sunarti kayak keyai di desa saya keringan ingat kayak ngaji kitab gundun itu jadi Afandi kayak ya maestro mungkin pujang yang merupakan ide-idenya persentuannya keharuannya kayak ya Sunatullah yang yang tergambar jadi ketika ditafsiri oleh intelektualitas rasanya tumbang enggak sampai dan barangkali untuk berterima kasih kepada Afandi ini saya minta ahli tafsir Pak Sunarti aku pikir barangkali untuk melahirkan buku-buku penting ke depan aku pikir ada kawasan Sandra di mukanya yaitu rute awal bagaimana Afandi disantin ketat saya kira itu nanti testimoni yang juara insya Allah insya Allah juaranya nah ini berterkait dengan sponsor rakyat ahli Afandi yang Pak Burhan katakan aku pikir saya mau lemparkan kemana memang kalau ahli Afandi aku pikir jelas jelas akan membutuhkan dana tapi saya juga tidak ngerti Pak Burhan tapi minimal untuk membedah Afandi biar ahli aku pikir jelas juga harus dibutuhkan sebuah riset yang luar biasa karena tadi Ibu Suliantoro mengatakan bahwa di kias Amerika ada 51 lukisan Afandi yang ada di IMF barangkali ini juga bisa memperkaya buku Afandi yang tidak sekedar hati-hati kalau bu Afandi nanti jadi katalog tebal lagi-lagi Afandi jauh lebih hebat lalu ahli gendang saya kira Mbak Sita secepatnya itu dipetakan rumah rumah seniman ngomong sama inspirasi Afandi saya kira akan memberikan harkat martabat ini Afandi jadi juara sekali kira-kira begitu terima kasih berikutnya Bapak Robert silahkan padat artistik terima kasih melihat melihat atau membaca emosional Afandi saya teringat dengan sebuah kata hidup adalah bergerak barang siapa tidak bergerak dia telah mati dan mati sebulu majanya tiba seperti yang diuraikan oleh Pak Agus Buruhan sangat menarik bahwa spirit dari karya Afandi disebutkan ada nasionalisme kemudian ada jiwa zamannya ya singkat saja dari beberapa karya Afandi lalu kita mengenal bahwa banyak lukisan yang sungguhnya entah lepas atau secara visual tidak menampilkan spirit zaman ya mungkin pembacaan saya yang salah kita melihat beberapa karya potret Afandi dengan berbagai ekspresinya yang sesungguhnya kelihatannya adalah gambaran dari persoalan psikologi yang besar apa yang ingin saya tanyakan adalah sebagai penghormatan saya dan keingin tahuan saya tentang Afandi karena bagaimanapun Afandi yang tokoh besar bagi kita kemudian kepada Pak Sun Ardi bahwa lukisan Afandi mengajak kepada kita untuk menertawakan dengan seterah tawannya apakah boleh jangan-jangan selain itu bahwa Afandi juga mengajak kita untuk menangisi tentang gila setangis-tangisnya karena dari segi visual karya Afandi sangat susah kita menemukan bahwa ekspresi inilah ekspresi tertawa atau tertawa di dalam hal yang lain ya kita menemukan Afandi tertawa pada foto-fotonya saja begitu mohon diungkapkan dalam perspektif filosofi atau apa terserah kemudian untuk membahas kita mungkin saya sepakat dengan Pak Agus Burhan bahwa Afandi menolak untuk disebut arsitektur ada sebagai gambaran dari kesederhanaan seorang Afandi saya sangat meyakini hatul yakin secara fisik Afandi maestro Afandi adalah pusaka yang luar biasa bangunan arsitektur yang melebihi dari bangunan real dari bangunan bangunan biasa baik dari segi lahir ataupun batin dari segi lahir ya pesta atau pameran 100 tahun Afandi berapa wujud visual yang dihasilkan dari wajah Afandi dan itu juga menghasilkan rupiah yang sangat banyak ya sukses pameran waktu itu ini juga menggambarkan bahwa bertapa artistiknya dan arsiteknya sosok Afandi belum juga secara batinnya bagaimana kesederhanaan beliau dan seterusnya mungkin ini juga bisa menjadi apa ya semangat atau bijakan kita untuk apa ya bahwa kesederhanaan Afandi itu adalah puncak dari arsitek terjuang manusia secara pertinian kemudian membaca wacana yang sekarang ini sangat ramai tadi disebutkan bahwa Afandi memiliki karya ribuan ya dengan usia yang sedemikian rupa saya ingin bertanya apakah maestro Afandi itu pernah memakai atau menggunakan artisan seperti pelukis-pelukis sekarang ini terima kasih oke terima kasih mas rupa Ali Uman ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sebetulnya saya sudah siapin pertanyaan tapi sudah ditanyain semua tapi saya harus ganti pertanyaan masih ada pertanyaan masih bingung panik dia kecolongan iya ya pakai artisan bom kalau mau tanya boleh kalau begini saya saya maaf pak doktor-dokor saya bukan pengamat dan bukan bukan udah dulu jangan langsung tes atau tidak jadi saja bagi saya perbadi mudah-mudahan mudah-mudahan salah saya melihat selama ini seperti yang Pak Nasirun bilang sulit untuk ditapsirkan dan segala macam saya pikir sekarang intelektual dan dokter-dokter profesor sedih juga saya pikir semakin banyak nggak ada yang nggak bisa ditapsirkan sebetulnya maksud saya begini selama ini menurut saya misalnya seni lukis misalnya yang ditafsirkan atau yang dikaji atau yang dibahas itu maaf mungkin menurut saya saja secara artistiknya atau bentuknya atau visualnya saja maksud saya nggak beda dengan yang dibilang Pak calon bupati Pak Gigi tadi politik sebenarnya makna politik itu bukan cuman politik saja makna yang ada di dalam lukisan itu apa kan bisa diperiode jangan sampai kita punya istilah personal style atau istilah sendiri-sendiri nanti disubjirkan orang lain lagi maksud saya begitu pertama pertanyaannya bisa nggak di 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 dikupas atau dikaji itu secara ini artistiknya ini bahasa visualnya ini apa niatnya kan pasti dia punya niat menggambar itu kan apa yang dia sampaikan itu yang harus dikaji pertanyaan ketiga-tiganya cuman mbak untung ibu ini ibu raweta saya mohon jangan dibetakan dulu itu aja terima kasih terima kasih atas peringatannya jangan jangan kaget kalau saya bagi-bagi saweran kenapa karena gini saya memang punya keperintian yang sama itu namanya gimana ya membaca seni pada umumnya seni lukis pada khususnya itu ya karena kalau kita serius itu tuh wah itu tuh menjadi makma budaya dan pemikiran itu saya tadi baru ngomong soal saya kalau melihat bagarnya enggak mempengaruhi cara saya menulis berarti enggak kena gitu ya mungkin dalam aku dekat ada seorang temen yang coba ada buku yang agak detail kayak gitu kami juga merencanakan sudah membuat semacam kelompok kecil namanya psikoanalisa psikoanalisa seni dan politik ya itu jadi fokus gitu tapi poinnya saya sangat setuju namanya apa namanya ya sudah saatnya kita namanya bahasa kerennya itu ya menjadi co-creator ya Pak Afani bukan hanya namanya bukan hanya ngomong tentang Afani tapi gimana apa namanya Afani bikin saya bersuara itu itu sih cita-cita lalu yang tadi siapa yang 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 saya punya oh iya soal niat tadi itu ya iya ini menarik ini orang melukis pasti punya niat apa enggak apa yakin enggak dan punya langsung punya konsep baru diingat enggak ketemunya di tengah jalan di tengah jalan enggak unconsist kalau kalau seorang seniman atau seorang baik lukis atau sastra sudah tahu apa yang mau dituliskan demi Tuhan jelek itu betul deh itu betul jadi saya jadi saya itu karena karya seni menurut saya medium paling paling dasar untuk mengungkapkan kekuatan yang beyond kesadaran kita itu kita pikir itu jadi persepsi kita pasti punya niat itu kita pandangnya itu retroaktif retroaktif seorang kayak gini pasti ada sumber niatnya itu provokasi saya jadi niatnya belakangan dan itu pengalaman saya tuliskan seperti itu tulisan yang bagus itu ternyata niatnya muncul tidak sengaja bukan tidak sengaja menulis tapi oh ternyata unconscious yang nempel di saya itu secara langsung sudah di sana dan tidak menghirankan adalah seorang penafsir tahu lebih baik apa apa yang apa yang ditulis atau yang yang dibikin oleh seorang seniman karena banyaknya kita gak sadar itu kan jadi kalau seandainya apa yang maksudnya apa maksudnya sang pelukis sang penulis yang gak ada gunanya S1 S2 S3 kenapa kalau kita diskusi misalnya ini maksudnya apa ya tayanya penulisnya selesai semuanya iya gak selesai iya iya gak usah itu tradisi hermenetik yang keliru menurut saya seolah punya niat provokasi itu ya makasih jadi antara ketidaksadaran dan dileming gitu ya silahkan ini kayaknya juga menarik ini bahwa ada usulan dari Bung Nasirun menuju ke santiniketan nah itu caranya gimana itu sebagai dokter jadi titian muhibah atau apa itu ya bersiarah siarah intelektual hingga ke saat ini kita busitan nanti tolong dibikinkan ininya proposalnya kita nanti langsung langsung eksekusi langsung kita rembukan kapan mangkati silahkan Bapak Dokter tadi juga banyak pertanyaan dari Bung Robert terima kasih Bung Sam saya ingin menanggapi walaupun tidak berusaha kepada saya kepada Mas Nasirun jadi saya kira memang dunia seni itu selalu mohon maaf ya selalu nyaman selalu nyaman itu dengan kajian-kajian dengan perspektif filsafat atau mungkin juga psikologi mengapa demikian karena kajian-kajian ini akan mengungkapkan dimensi-dimensi auratik hal-hal yang tidak terpahamkan berbau kemenyan singgup hal-hal yang wingit dari diri seorang seniman nah nanti ujungnya begini semakin wingit semakin singgup kuih larang regane nah oleh karena itu saya sendiri ini juga sedikit-sedikit kan pelaku gitu ya jadi pelaku jadi saya itu sudah ini ya sudah makfum dengan dengan aspirasi seniman yang seperti itu tetapi ya tetapi sebagai komponen lain dalam habitat dunia seni saya sering merasa bahwa seniman itu ingin berlindung dengan hal-hal yang seperti ini oleh karena itu saya mencatat dengan cermat apa yang disampaikan oleh mas nasirun tadi untuk ditafsirkan secara intelektual saya kira tumbang saya menolak dengan tegas karena memang kita membutuhkan penafsiran-penafsiran dengan perspektif filsafat perspektif psikologis sedalam-dalamnya mungkin masih kurang banyak penafsiran yang dilakukan pada karya-karya maestro afandi dan itu harus diperluas terus-menerus tetapi mengapa kita tidak pernah juga mengkonstruksikan afandi ini secara sosiologis secara antropologis dalam kajian sejarah yang multidimensional yang yang ideal kalau tuntas itu tidak ada dalam dunia ilmu nah kita harus bisa melihat bahwa dalam semua proses pembuatan karya seni apapun kita bisa petakan bahwa ada tahap produksi ada tahap mediasi dan ada tahap konsumsi kajian seperti ini tidak menarik pada seniman-seniman mengapa demikian karena seniman akan kemenungsan rahasia-rahasianya tetapi saya kira yang namanya makna itu makna satu akan memperkaya makna yang lain itu rahasianya itu rahasia kehidupan kita tidak kita tidak boleh sepihak hanya suka yang wingit-wingit yang berbau pelet dan sebagainya kalau kita bisa mengkonstruksikan hasil karya seni ataupun aktivitas seniman itu dengan perspektif-perspektif yang lain saya kira pertanyaan Pak Gigi di sini mendapatkan relevansinya bagaimana dimensi-dimensi politik ya walaupun politik itu juga jangan diartikan secara harafiah tetapi juga bisa harafiah jangan disembunyikan lagi dalam dunia filsafat bahwa tetapi kita juga bisa lihat bahwa ada afiliasi-afiliasi politik yang memang dilakukan oleh seorang seniman bagaimana pasar menentukan gerak kreatifitas seniman bagaimana jaringan kerja yang dikembangkan oleh seniman afiliasi pada komunitas-komunitas yang menjadi patron seniman itu kita tidak mungkin membicarakan masa renaissance yang begitu hebat itu tanpa kita melihat patron-patron yang berkembang pada waktu itu tanpa kita melihat bagaimana masyarakat kelas menengah yang tumbuh pada waktu itu bagaimana peran gereja yang berkurang pada waktu itu bagaimana ekonomi yang sedang yang sedang berkembang pada waktu ini ini serius mesu apa ya mulai mesu mulai mesu jarang dokter mesu ini biar tidak serius harus ada itu biar tidak serius saya hanya meniru bungsam saya kira itu kita tutup kemudian pada mas Robert Nasrullah Nasrullah saya kira apakah karya-karya potret Afandi itu bisa mengungkapkan jiwa zaman wah ini memang harus ada analisis dengan perspektif filsafat jadi artinya begini artinya begini kita tidak mungkin bisa melihat muka Pak Afandi itu langsung bisa mengungkapkan jiwa zaman dengan dengan apa zaman yang bergerak wah saya senang dengan istilahnya dengan zaman yang bergerak apakah kekalutan yang seperti itu pada ekspresi Afandi itu langsung bisa mengungkapkan jiwa zaman yang sedang bergerak ya bisa tetapi ini tentu saja membutuhkan satu analisis yang multidimensi dan kita juga harus bisa melihat itu tentu saja dari kecenderungan ideologis pemikiran dan sebagainya yang kemudian mengendam dalam diri seorang seniman itu saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh oleh Mas Nardi bukan seniman itu setiap berkarya itu seperti seorang desainer atau ilmuwan yang siap dengan konsep yang sangat ketat tetapi juga seniman tidak mungkin mencipta dari ruang yang gampang kosong sama sekali juga tidak mungkin oleh karena itu untuk melihat karya potret Afandi apakah bisa mengungkapkan jiwa zaman atau tidak kita harus bisa melihat apa yang menjadi endapan-endapan apa itu gagasan Afandi pandangan hidup Afandi ataupun dimensi-dimensi kontekstual yang berpengaruh pada Afandi kemudian bagaimana cara Afandi mengungkapkan itu menjadi visualitas yang memang menjadi satu bahasa pada zamannya saya kira saya kira pada masa sekarang seniman-seniman tetap masih tertarik untuk mengungkapkan potret dirinya tetapi lihatlah Dede Eri Supriya Agus Wage Fang Li Yun Yu Ming Yun sudah membawakannya dengan suasana zaman yang sekarang jadi ini juga merupakan suatu indikator bagaimana jiwa zaman itu bisa dilihat dari pilihan warna saja sudah 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 bisa kita kita bedakan bagaimana seniman-seniman Jogja pada tahun 70-an yang melukis itu harus dengan warna singgup gudeg berat dan yang sekarang itu hal seperti itu menjadi kuno menjadi jadul menjadi ngeso nah jadi ini saja sudah merupakan indikator bagaimana jiwa zaman itu bisa dilihat secara visual yang terakhir yang terakhir Mas Ali Umar banyak kajian-kajian karya seni itu baru pada penafsiran artistiknya saja ya saya kira memang iya saya kira memang iya karena kadang-kadang pengkajian itu hubungannya dengan pasar juga ebung jadi jadi untuk untuk membuat kajian yang rumit seperti yang dilakukan oleh Pak ST Sunardi itu sering tidak ada yang mendengarkan mensponsorinya gitu tapi kalau tapi kalau kajian-kajian yang artistik misalnya goresannya meliuk-liuk warnanya nyermomong dan sebagainya itu dikatalog-katalog itu dasyat itu gitu loh jadi 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 maka marilah kita kembali ke hitoh hitoh bagaimana karya seni itu memang betul-betul harus diberi makna satu pihak tetapi juga bisa menghidupkan diri kita supaya kita menjadi bermartabat oh gitu kan asik itu jadi kaya tapi juga auratik dan intelektual terima kasih oke kaya juga ada pertanyaan bagaimana pula maksudnya mengatakan kaya dan masuk surga ya jermomong warna jermomong mangah-mangah pusitah karena tadi ada pertanyaan juga buat anda silahkan terima kasih ini saya meneruskan dari Pak Agus Berhan tadi kaitannya dengan kaya dan tidak kaya dari sisi rumah dan hasil mungkin juga rumah itu hasil dari satu indikator bahwa dia sedimannya sukses oja pasti pasti jadi jadi memang peta itu jangan khawatir yang kos yang punya rumah itu tidak apa-apa bagaimana mengolah mengolah ruang mengolah tempat kerjanya ada sesuatu yang bisa dipelajari sekos-kosnya sekalipun itu pasti ada respon terhadap ruangnya respon terhadap apa yang ada di sekeliling itu sangat menarik untuk bisa nah terkait dengan peta ini saya pikir tidak perlu harus dipetakan saja tapi perlu ada buku juga beberapa waktu yang lalu bersama teman-teman arsitek pemotret kami kebetulan ini ringatan juga waktu itu seratus tahun kebangkitan nasional Budi Utomo kami membuat buku judulnya adalah tokoh peristiwa dan tempat saya pikir tokoh perjuangan pahlawan tapi tokoh itu seorang seniman juga sangat menarik apalagi juga dari sisi karyanya dan tempatnya nah ini juga satu hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak karena memang ini inspirasi setuju dengan Pak Robert hidup adalah selalu bergerak dan gerakan itu menghasilkan sesuatu nah itulah karya dan karya yang membuatnya tidak mau disebut arsitek tidak apa-apa tapi bagi sisi dari arsitektur dari sisi arsitek yang lain itu adalah karya arsitektur jadi kita perlu karya-karya itu juga kita kita hormat kita hadgai dan kita jadikan satu tempat untuk pembelajaran inspirasi bagi yang masih kos maupun yang maupun maupun untuk berbagai rumah tangga yang lainnya adalah rumah Indonesia jadi jangan ada rumah lagi rumah Spanyolan atau rumah apa Pondo Indah yang mungkin itu saja dari saya terima kasih terima kasih terima kasih tepuk tangan buat ketika pembicaraan dari Estesunardi dokter Estesunardi yang menceritakan pengalaman ya pengalaman bersama Afandi ketika menulis ketika mau menjadi dokter ambil S3 ditebani Afandi itu kan luar biasa pengalaman yang sungguh tidak terdengar sebelumnya ini pengalaman paling jujur cami dan menggetarkan yang kemudian mensepadankan gambarnya itu di samping Bunda Maria itu tau afu banget kemudian dokter Agus Burhan bagaimanapun juga kita dituntun memelihat proses dan kreativitas Afandi beliau ini sebagai dokter yang gembala sejarah ayar ya gembala sejarah ayar ayar lumayan kita sebarkan Buk sebagai ya panutan gembala sejarah jadi beban sejarah senil rupa kita geser ke beliunya nah terus kita patungan untuk bikin riset-riset jadi kita muliakan para dokter untuk meneliti lebih jauh kumpul koin doktor atau koin penelitian jadi dan terima kasih juga Ibu Sita dokter Larutna ini menceritakan pengalaman bagaimanapun juga masa kecilnya ternyata ditemani oleh Afandi mobilnya keluarganya dan itu pengalaman yang kita gak terdengar ini jadi tanggung jawab dokter Burhan juga untuk meneriskan kembali ke depan bahwa ternyata Bapak Afandi kemudian anak-anaknya keluarganya yaitu berdekatan secara historik dan physically jadi bayangkan kita gak punya imajinasi mobil Citroennya itu itu gesut ya oke dibahas nanti